Motret burung itu tidak boleh pakai kaos merah. Saya enggak tahu. Saya baru tahu loh Mas ini. Tadinya sebenarnya saya enggak pernah, saya kenorangnya mengalir ya Mas. Kadang mengalir, kadang mengidul, kadang mengulon. Tapi kenapa enggak tertarik mengikuti jejak, Pak? Saya takut menyaingi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Kita sekarang ada di satu tempat yang memorable lah buat para generasi dulu sampai sekarang di Universitas Gajah Mada. Ini kita ngobrol dengan salah satu penguasa geng lembah UGM. Sekaligus Raja Pelesetan plus sekarang jadi seorang fotografer burung. Berding ya Mas? Berding. Berding fotografi ya. Dengan Mas Anang Batas. Mas? Siap. Waduh. Makin sehat. Amin. Tapi akhir-akhir agak drop. Gak tau capek, pikiran, deg-degan. Deg-degan. Ini baru pertama kali ya mau pameran ya. Insya Allah ini baru pertama kali yang dengan basic kenekatan. Oh, yang nekat aja. Yakin. Iya. Nanti kita akan ngobrol banyak teman-teman soal fotografi burung gitu ya dengan Mas Anang Batas. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang tahun-tahun 90-an aktif di Jogja, kuliah di Jogja, ada satu geng seniman Jogja yang terkenal sampai menasional ya. Saya mengingat tuh ada Mas Anang Batas, Mas Eko Bebe, Mas Keli Pelipurlara, Mas Debyo. Debyo Primus. Banyak lah ya. Sampai Mas Aldu. Aldu Iwakup. Iwakup. Dan sebenarnya Mas Anang Batas ini, saya tuh tahu sejak junior, karena sering datang ke acara di kampus-kampus gitu ya. Plus saya tuh sebetulnya pernah datang di ini, di tempat bisnis saya Mas Anang, cuman karena saya... Di mana? Ya di studio tuh. Oh. Nyodorin proposal waktu itu. Proposal. konser. Mas Anang ini pernah punya studio ya. Dan studio itu yang kemudian memberikan nama Anang Batas. Betul. Karena ada di Batas... Batas Studio. Batas Studio. Karena nama sebetulnya itu Anang Dwi Yatmokoh. Ya, Anang Dwi Yatmokoh. Bingung aja karena kalau orang mau manggil, mau sok manggil nama panjang. Tapi sebelum dipanggil Anang Batas, panggil apa Mas? Anang aja. Jadi waktu di Antro? Di Antro, sempat sekilas, tapi gak lama. Anang Sastro, karena dulu kan Sastra. Saya yang mengawali Sastro Muni. Sastro Muni. Ya, terus Anang Sastro. Tapi kayaknya kok, apa ya, terlalu lokal. Nah, terus ya, apa ya, aku itu, aku paling tidak bisa ketika, apa ya, silahnya membuat, something untuk aku sendiri. Jadi, aku sangat cekali. Dan aku juga baru tahu Mas, belakangan, kalau Sastro Muni itu yang bikin mangas generasinya Mas Anang. Generasi pertama saya. Saya taunya itu ya, ketika Pengki CS, Sastro Muni itu. Saya gak tahu Pengki itu udah ke, berapa saya lupa. Saya sudah sampai sekarang. Pengki adik kelas. Jadi ya, mestinya dia, jauh lah sama Mas Anang. Mungkin bedanya 10 tahun sama Mas Anang, kalau Pengki itu. Mungkin, Pengki itu angkatan berapa? Angkatan Pengki itu 97. Wah, pas. Pas kan? Pas. Namanya 87 kan? Saya 95. Jadi, ketika Mas Anang masih sering ada di panggung-panggung itu. Iya, iya. Terus saya juga, oh ini lengkap lah Mas Anang. Saya pernah menghabiskan masa muda di Java Cafe. Oh iya, iya, iya. Oke Mas, sebelum kita ngobrol panjang lebar ini. Mas Anang, kenapa memutuskan masuk antropologi UGF? Memutuskan, sebenarnya gak memutuskan juga sih. Karena bukan jodohnya, jadi tidak pernah memutuskan. Biarkan menjadi jodoh. Awalnya, kenapa saya milih Antur, sebenarnya mungkin ya waktu itu menurut saya yang pilihan paling mudah. Saya gak tahu Antur itu apa ketika milih. Karena sejujurnya ketika lulus SMA, saya sempat pengen tidak kuliah dulu. Sempat pengen break dulu. Cuman kan karena Bapak saya kan dosen. Oh bukan. Profesor? Sekarang. Dulu kan enggak. Oh belum ya. Belum. Terus akhirnya, negerinya saya ambil UGM, antropologi itu. Karena saya mikir antropologi itu saya gak tahu apa. Yang kedua, ini kayaknya peminatnya gak banyak nih. Pasti saingannya sedikit. Oh doh, karena aku berarti milih filsafat ya. Ben lebus. Iya, iya, iya. Dan saya gak tahu keterima itu pun waktu pengumuman saya was. Waktu posisi pengumuman saya baru di puncak lawu. Jadi gak tahu. tumben-tumbenan saya pulang ke rumah itu disambut keluarga. Keluarga ngumpul, terus sore kan baru sampai rumah ditunjukin. Amu keterima. Pikirnya mereka, saya pasti seneng banget itu. Saya enggak. Cool aja. Oh, keterima ya. Karena waktu sebelum di keterima di antrop kan sempet daftar swasta. Swasta, dulu kan ada sumbangan gitu. Nah, saya sebenarnya gak tahu lo lihat. Sumbangannya itu saya tulis 250. Saya lupa 250 atau 500. Rupiah. Rupiah. Begitu pengumuman gak diterima. Kan dikirim. Bapak saya baca. Kok ngece nge-ngeki. Saya cuman alasannya salah pak. Saya nulisnya kurang 0,3. Bapaknya Mas Anangi Prof Timbul Ariyano. Ariyano ya. Pak Prof Timbul Ariyano ini arkeolog masih ya? Arkeolog. Arkeolog. Tepatnya kalau yang penemuan beliau itu arkeometalurgi. Arkeometalurgi. Makanya sering keluar negeri untuk ini ya mengkurasi gamelan-gamelan gitu ya Mas. Ya, kebetulan kalau gamelan mungkin tidak langsung ke konteksnya arkeometalurginya. Tetapi aktivitas Mas Bapak kan memang di dunia seni kerawitan juga. Berarti pusoko gitu ya? Metalurgi. Gambelan masuk tapi konteks yang Bapak ketika beberapa kali keluar itu lebih ke misalnya ada apa apa ya semacam kunjungan budaya. Terus tapi kalau konteksnya arkeometalurgi yang berkaitan dengan metal-metal ya keris ya pokoknya banyak peninggalan yang berkaitan dengan metal itu tadi senjata perisai ya emas kan termasuk dulu yang di Kemudu ditemukan berkilau-kilau emas ya ya kebetulan Bapak ini zaman kapan ya tapi kenapa enggak tertarik mengikuti jejak Bapak? Saya takut menyaingi saya takut menyaingi karena nanti Bapak enggak sampai profesor karena harus dibagi kan jatahnya oke tadi Mas Anang sempat bilang kalau sempat pengen break dulu dari kuliah lah ya enggak kuliah dulu lebih tepatnya itu kenapa? Waktu itu pengen berkesenian karena dari kecil apa ya saya dunia saya kan dunia seni sampai akhirnya ya mungkin karena Bapak saya pendidik jadi kayaknya enggak mungkin pendidik tapi di satu sisi beliau juga aktivis kesenian kan seni tradisi terutama jadi setengah-setengah boleh berkesenian tetapi pendidikan harus tetap tetap utama nah itu yang ya mungkin saya waktu itu agak agak pengennya fokusnya kemana tapi ya ya sudah lah kita berkompromi nah berkeseniannya waktu SMA apa Bapak? saya berjalan dari kecil saya SD TK sampai SMP itu saya tari yang sempat nari di Prambanan itu ya? sempat terus saya menarinya lebih ke waktu itu kalau yang diramainya nah hanya hanya ikut beberapa kali latihan jadi ketek itu jadi ketek jadi ketek kecil kita kan seneng lucu tapi kalau seringnya nari itu kalau yang halusan itu namanya klono klono halus terus kalau yang dulu waktu kecil seneng ya tari namanya Black Dikdot tarinya Pak Bagong itu ya ya sudah itu beberapa kali pentas berhentinya justru karena dibayar gara-gara dibayar saya sudah gak nari lagi kenapa? gak tahu pikiran dulu itu menari waktu itu bukan untuk uang bener-bener untuk meskipun setelah gede goblok ya aku kudune kan itu malah malah proses untuk mendapatkan tapi enggak jadi ceritanya ada satu tempat menggunakan jasa saya menari nah di snack nya ada uangnya saya tunjukin loh snack saya katutan enggak deh itu uangmu itu honormu sejak saat itu aku kayaknya aku enggak merasa enggak enggak di situ sudah saya berhenti aja SMP itu habis itu sempat ikut kayak lomba lawak tapi ya karena namanya lomba saya bukan passionnya di situ ya kaku sambil musik sampai SMA oh berarti berhentinya itu karena pengen jadi musisi ya enggak juga saya itu enggak tahu mau milih apa itu sebenarnya enggak tahu juga cuman ya kayaknya seneng aja jadi berkesernian itu kok seperti mendapatkan kepuasan aja dan ketika masuk UGM itu terfasilitasi apalagi di sastra apalagi di sastra dan waktu itu kebetulan saya mungkin saya paling junior kan waktu itu begitu masuk ya mungkin karena embel-embel ada KKE-nya ya bapak saya kebutuhan satu fakultas sehingga saya dikenalkan sama temen-temen yang lain ikutlah wayang antru pertama kali oh wayang antru itu juga udah lama ya udah tapi saya sebelum saya masuk dia sudah ada masuk wayang antru akhirnya terfalit fasilitasi itu saya belum MC waktu itu terus kita bikin sastra muni itu sastra muni itu grup musik ya grup musik grup musik yang lucu-lucuan sebetulnya ya awalnya tidak awalnya country rock'n'roll gitu dan akustik oh pantas mas Anang jago banget ya main country-an sebenarnya gak juga kelemahannya itu adalah saya banyak bisa tetapi semua gak ada yang fokus di setengah sastra muni sendiri kalau kita cerita perjalanan dulu namanya bukan sastra muni awalnya itu UGM kita mewakili UGM ada kemah kebudayaan Indonesia-Australia di Jakarta kami belum punya nama kemah oning Jakarta ya kenapa? kemah oning Jakarta ya itu anehnya gitu ya mungkin karena Australia terus bareng waktu itu bareng Iwan Pala Sebit Ki Ade Leo Christri Uli Leo Christri Uli Sigaro Sati dan lain sebagainya waktu itu yang balada-balada kuat gitu main kami suksesnya itu bukan di acaranya di stasiun gambir ketika mau pulang biasa teman-teman itu iseng ada yang pegang gitar nanti tiba-tiba ada yang pegang apa-pegang 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 yang nonton itu di stasiun gambir ribuan nonton dan diizinkan oleh stasiun ya sudah kami main aja tapi ketika orang dipikir kita ngamen ngasih uang kita tolak enggak kami enggak ngamen kami cuma pak cari seneng sambil nunggu kereta dateng pulang dari situ kita tercetul selanjutnya nama Sastro Gambir Sastro Gambir awalnya Sastro Gambir karena merasa sukses di stasiun gambir pulang itu bulan September tahun 88 pulang akhirnya akhirnya Maret saya lupa Maret kalau enggak salah atau Desember ada Gamma Fair Gamma Fair kan Desember tapi saya lupa Sastro Muni itu di Desembernya atau Maret yang Pasar Semisastra ada Sastro kita bikin Sastro Warung di Gamma Fair itu lalu kita mengisi acara di situ untuk menghibur di warung kita bikinlah Sastro Muni itu kalau sejarahnya Sastro Muni kenapa dari Gambir di Ubah Muni iya karena satu kalau Gambir kita sebenarnya bukan orang sana ketika kita ya kita apa ya apa ya kan kita menguatkan Muni kan waktu itu oh ya gue Sastro Muni nah terus kok jadi dikenalnya lebih ke musik yang lucu-lucuan itu karena apa mas kalau di grup Sastro Muni ya karena mungkin ada saya waktu itu karena saya yang ya mungkin karena setengah-setengah itu tadi jadi kayak nyelamur dengan ketidakbisaannya ya kalau Gojek orang yang pinter main musik terus itu yang akustik 8 orang lalu kita bikin yang versi elektrik saya ada Budingen ada Bambi ada Melur berempat itu itu yang versi elektrik akhirnya kita main itu aku nge-bass sambil nyanyi sambil buyon kayak gitu aja itu awal-awalnya kayak gitu lalu mulai beranjak menjadi seorang MC yang kelak menjadi ini ya profesi yang utama itu saya lupa tahunnya tapi waktu itu yang ngajak saya itu adalah Bambang Gundul saya diajak MC di SMA-nya dia dan dibayar waktu itu sudah mulai dibayar akhirnya setelah itu berani MC di kampus-kampus sampai akhirnya kebabelasan saya merasa nyaman per MC-an makanya kalau Mas Gundul tadi cerita ya dulu tahun 90 sampai sekitar 94 hampir setiap acara dulu kan rutin ya fakultas-fakultas bahkan jurusan punya hampir di acara itu MC-nya pasti saya Debyo saya Debyo atau saya dan Debyo jadi kadang-kadang ada acara yang harusnya tabrakan yang punya acara mau mengundur sehari dengan tempat yang geser sedikit ini MC ini podo Mas Debyo ini kalau teman-teman yang muda-muda mungkin agak kurang kenal ya dulu sempat terkenal banget itu Mas Debyo itu mukanya mirip Pak Sarwan Hamey Sarwan Hamey dan partneran sama Debyo juga perjalanannya karena saya juri Gamafer Lumba Pelesetan saya juri Debyo peserta kalau gak salah Mas Debyo itu sospol bukan sospol bener kan sosiologi sosiologi ketemu antropologi iya pas to itu gara-gara itu gara-gara dia yang menang Lumba Pelesetan saya jurinya oke yuk gulanan bareng jadi semua itu serba serba gak ada seriusnya serba gojekan serba maksudnya tidak di panggung ya tapi keseharian Bambang Kundul gabung ke kita sempat gabung ke kita gara-gara kita main kartu Bambang Kundul kalah mereka kalah melu main udah gitu aja sesimpel itu itu yang wayangan terus nah itu kemudian saking seriusnya lalu meninggalkan bangku kuliah sebenarnya tidak meninggalkan bangku kuliah sih bangku kuliahnya yang tidak mau saya duduk ada cerita lain sebenarnya itu yang bikin saya agak trauma tapi saya gak mungkin menceritakan berkaitan dengan orang lain nah tapi kalau alasannya kan saya sebenarnya kan antropolog itu sudah sampai bampat oh udah apa bampat kan tinggal kesimpulan pertanyaannya kenapa kok gak diselesaikan saya gak berani menyimpulkan ya sudah biarkan begitu saja awan jangan-jangan karena sudah 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 gampang nyari duit waktu itu enggak juga karena tujuannya kan tidak semata-mata uang jadi uang itu ya menurut saya ya efek aja efek dari keseriusan kita dari kenikmanan kita tapi kalau boleh jujur waktu itu ya selain ada faktor lain nanti itu ada kasus yang saya tidak bisa kalau masuk di ruang kuliah itu saya selalu pikirannya gak fokus saya pasti keluar dosen aja gak tahu loh kenapa dia keluar dia ini gak tahu nah cuman itu ya akhirnya itu saya kembangkan menjadi alibi saja untuk tidak selesai tapi lebih ke karena ada pernah saya apa ya saya kalau bisa jawab padu sama bapak bapak saya itu sempat mengultimatum gini boleh berkegiatan tapi kuliahmu harus selesai atau pokoknya bukan gini kamu kegiatannya berhenti dulu kamu fokus ke kuliah jawaban saya saya lebih baik berhenti kuliah kegiatan saya jalan terus gak tahu saya waktu itu kok berani menjawab akhirnya bapak ambil jalan tengah ya sudah lah kegiatan tetap tapi kuliahnya harus juga beres nah akhirnya kompensasi saya kuliah gak beres saya harus membuktikan di sisi yang lain ke bapak saya meskipun saya yakin seorang dosen seorang pendidik orang tua pasti kebanggaan kalau anak lainnya lulus akhirnya saya mencari bukti keseriusan saya di kegiatan itu ya itu tadi dengan cara saya mencari saya mencari dunia saya terus secara bahkan pernah guyon waktu bapak dulu kan juga pelawak kan sempat sampai akhirnya waktu dapat gelar dokter itu mulai berhenti saya sempat bercanda sama bapak gimana lebih punya uang orang panggung kan daripada dokter ketawa aja jadi jadi gitu jadi mungkin jadi kayak nyaman aja waktu itu nah mas Anang kan dikenal juga sebagai raja pelesetan itu siapa sih yang pertama kali memberikan nama itu itu saya gak tau juga gak saya itu tidak pernah berani memproklamirkan saya sebagai siapa kecuali MC gitu aja tapi kalau status jadi apalagi sekarang temen-temen banyak yang profesi saya ada yang berani menulis kementerian itu menulis fotografer profesional ada yang menulis ada yang menulis saya agent konservasi ada yang menulis apa terserah lah ada yang bilang komedian ada yang bilang apa saya gak pernah berani memproklamirkan biarkan orang lain nah cuman kalau untuk konteks pelesetan waktu itu memang tapi setelah sekian lama dulu kan saya memang juri di Gamma Verde lembah pelesetan saya selalu juri lalu yang kedua ada satu peristiwa seorang mahasiswa S2 kalau gak salah di ITB kalau gak salah dia penelitian tentang pelesetan nah dia dari sisi apa namanya teori saja nah sama dosennya harus ketemu sama praktisi ketemu beberapa orang tokoh di kerja semua merujuk ke saya nah akhirnya ketemulah kita ketemulah kita saya ditanya sejarah gak tau tapi saya bilang saya memang kelaku saya gak tau sejarah pelesetan mereka nah itu yang saya merasa semesta itu kayak menuntun itu dari orang itu saya baru tau ternyata yang dia pernah membaca buku menulis perjalanan atau sejarah pelesetan ternyata yang nulis itu adalah Prof Timbul itu yang adalah bapak saya jadi dia melihat ekspresi saya ketika ngomong loh masalah gak tau yang nulis itu namanya ini Prof Timbul mungkin dia lihat ekspresi saya dia bertanya mas Anang kenal mestinya iya sepertinya orang itu yang membuat saya ada di dunia ini loh itu bapaknya iya tapi gak tau enggak tapi kemudian di youtube-nya mas Anang ada obrolan soal pelesetan ya obrolannya pelesetan itu ngawur gara-gara pandemi juga punya aktivitas mereview perjalanan hidup ternyata pelesetan itu punya sejarah panjang punya sejarah panjang itu yang saya merasa bahwa saya sudah bertanggung jawab untuk istilahnya menyampaikan bahwa ini ada cerita loh dari leluh hidup kita sejak abad 8 kalau gak salah jadi itu kan tua banget apa sih mas istilahnya mbak nyol apa itu abanol salahan abanol abanol itu dari mbak nyol abanol salahan itu keliru salah mbak nyol yang disalahkan gitu ya dibelokkan dibelokkan itu pelesetan itu sejarahnya cukup panjang teman-teman kalau mau apa secara teoretis bisa nonton obrolan mas Anang dengan bapak beliau itu dijelaskan secara historis lah pelesetan makanya orang Jogja itu ini ya jadi dulu itu pelesetan mesti wong Jogja dulu ya sekarang kan sudah ini harusnya tanggung jawabnya kalau kita ngomong-ngomong ya pemerintah daerah untuk mengembalikan lagi bahwa ini ciri ini karakter Jogja tapi kan gak pernah karena sejarahnya dari Jogja iya dan itu bukti ada kok prasasti ada kok meskipun secara fisik kita gak ketemu dan dari dulu pelawak-pelawak di Jogja yang dulu-dulu sudah selalu pelesetan termasuk kalau bahasa saya kan pelesetan itu kan membelokkan logika ke dalam logika Bandung secara logis jadi ya itu bermain analogi bermain emajinasi dan lain sebagainya sehingga kalau kita ngomong ngomong perjalanan secara dia masuk tradisi masuk apa gak diuri-uri nah termasuk yang saya juga pernah dengar dari Mas Anang ternyata stand up komedi yang kemudian Mas Anang juga sempat menekuni itu sebagai bagian dari aktivitas komedi Mas Anang itu juga ternyata punya teorinya di kemudian kita ya secara spirit iya mungkin bedanya yang satu dituliskan secara langsung kalau kita teman-teman di dagelan mungkin lebih kepada dituliskan kepada rasa makanya saya bicara kalau dagelan itu lebih ke feel kalau komedi sekarang lebih ke skill nah lebih bagus lagi ketika mengkombinasikan antara feel dan skill jadi kayak misalnya tadi Mas Budut bilang ada beberapa struktur yang hampir sama itu misalnya ada di stand up komedi itu rule of three nah di dagelan itu ada istilah yang tek-tek ger tek pertama juga premis ger itu ya nah ketika itu berbalik ya tek-tek sek sek dia orang lucu jadi banyak istilah yang sebenarnya hampir-hampir ada kesamaan misalnya ngekill atau pecah di stand up komedi di dagelan ada wah ulang tahun ada macam-macam istilahnya terus ketika itu ngeboom atau gagal gak lucu itu kalau di dagelan ya kulkas kulkas anyep anyep gitu-gitu terus macam-macam banyak ada callback di caklanada ngimbas mengulang kembali banyak yang bersama dan itu sebetulnya ini ya apa walaupun gak membacanya sebetulnya itu sudah merasuk dalam diri dan pergaulan mas iya meskipun ya kalau kita ngomong Jogja ada yang kayak tadi misalnya mas Putut menyebut ada Eko Bebek Eko Bebek itu lebih ke karena dia isi saya Tebio Gundel itu UGM Aldo Wisband dan lain sebagainya itu tradisi ada beberapa tapi kita masih bisa nyambung kalau dulu sempat di BDPDH kan gak sih mas kastanewong UGM jago pelesetan kalau gitu-gitu ada gak saya gak pernah merasa itu ada cuman biasanya gini yang saya rasakan waktu itu kalau orang luar tampil terutama di sastra dia sukses pasti dia kemanapun sukses kayak kawas cantilati muka sastra itu memang jujur waktu itu menonton sastra itu kejem-kejem UGM secara umum kejem-kejem kalau menonton gagalan terus tahu dan menjadi hambatan sama kayak musisi ya saya pernah dengar musisi itu dulu tahun-tahun 90-an kalau mau pentas di Surabaya itu mereka grogi sehebat apapun mereka karena mereka tahu bahwa kota ini melahirkan banyak rockstar di era itu di era itu nah sama kayak di Jogja gagalan gitu ternyata kalau mau masuk UGM kalau secara itu secara lokal tetapi secara nasional teman-teman pelawan nasional dulu kalau ke Jogja kecuali acara internal ya acara umum pasti biasanya gandeng teman-teman disini saya pernah zaman lucunya lucunya salah satu grup musik eh grup musik sekaligus grup dagalan di Bandung sebut saja lah Project Me pasti di Gredosono saya yang di depan itu kami kami yang MC kemudian musik-musiknya dulu tim betul kalau gak ada itu polkas betul ya kan ya itu ya kayak gitu lah teman-teman dulu kayak misalnya kita bikin pertunjukan ada komen iya ada dairy gitu-gitu termasuk saya pernah bikin lembah lawak di Java Cafe kebetulan teman-teman bagi itu pas ke Jogja aku ikut terus aku nyeponsori hadiah mas tapi kan enggak pokoknya nanti kalau apa namanya acara kami di salah satu hotel selesai acaramu belum selesai saya ikut naik enggak dibayar sama sekali malah dia membayar malah dia membayar karena ngasih hadiah jadi itu cair banget kalau kalau bahwa butuh butuh refresh dari Jogja termasuk saya pernah bikin namanya monolau monolau itu monolau kelawak jadi ada yang pertama dulu empat orang marwoto yuberuk terus dan baku singarso sama abah pirun itu sebelum booming stand up sebelum jadi saya bikin itu ada cerita waktu itu judulnya orang miskin dilarang sakit terus mereka beradegan tapi tidak boleh ada dialog jadi marwoto menjadi pasien dan baku singarso menjadi dokter yuberuk jadi istrinya pasien si kirun sebagai cleaning service itu lebih ke saya cerita abah kirunnya abah kirunnya itu sampai mau ikut main dengan ya kalau dia hitung dari Jawa Timur kesini biayanya ada berapa bayarnya gak ada dan saat itu beliau sudah sangat terkenal sangat terkenal dan ternyata itu yang perlu saya pelajari bahwa orang-orang sekelas itu pun mau untuk untuk berinteraksi untuk penyegaran itu saya yakin juga merifest otak otak mereka akhirnya sampai mas kirun saya bikin dua kali pertunjukan mas kirun itu sampai nagih wow kapan di jam masuk aku sing bayar aku main aku bayar ya ampun luar biasa apa kirun itu memang keren mas anang kenapa dari sekian keahlian dan keterampilan yang mas anang miliki kemudian memutuskan cagak untuk diganduli sebagai profesi ya itu adalah MC karena saya merasa soul saya keluar disitu saya merasa ini bukan ngomong masalah honor ya tapi lebih kepada saya lebih merasa yang keluar itu ya totalitas jadi dunia panggung apalagi MC itu ya saya merasa ini dunia pertanggungan pertanggung jawaban saya saya pernah jatuh mau berangkat MC saya jatuh tabrakan pingsan harus opname di Bethesda waktu itu sampai Bethesda saya minta saya tidak mau opname sekarang juga saya minta diantar ke salah satu tempat karena acara ini gak akan jalan tanpa ada saya berangkatlah saya diantar acara sempat melor panitnya gak tau kalau saya tabrakan kan terus sempat dikomplain tapi saya tunjukin luka-luka di kaki saya akhirnya maklum benar acara biasa mas jalan lucu gergeran pesta-pesta beneran begitu acara selesai turun panggung pingsan gotong jadi kenapa saya tadi memilih itu serius itu karena saya merasa disitu ada energi dalam kondisi saya gak bisa bangun pun saya bisa tiba-tiba bangun dan ya ketika tugas selesai abruk lagi dan gak cuman sekali beberapa kali tetap jadi saya pernah denger cerita dari mas Anang waktu ngobrol nah mas Anang ini MC-nya di waktu-waktu tertentu itu sehari bisa tiga kali dulu dulu ya dulu apalagi mas tahun baru tahun baru kalau tahun baru cuman dua dua ya geser aja yang geser aja dimensiacapi tapi bukan tahun baru beda ya tahun baru memang cari uang tapi pernah terjadi yang lain gak cari uang yang lain gak kalau yang uangnya yang mencari uangnya yang mencari kalau yang tantangan semalam tiga tempat MC itu karena apa pengen nyoba kalau mau aja waktu itu tawarnya empat yang satunya midnight capeknya minta ampun MC itu kan capek mas capek sama kayak moderator orang 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 sering ini sekaligus ya buat-buat Anda yang sering bikin diskusi ya moderator itu sering dikasih CV-nya itu lebih sedikit dibanding pembicara padahal dia paling capek misalnya ada pembicara tiga yang paling capek itu moderatornya harus belajar dulu harus mendengarkan nanti harus membagi waktu ini belum panitia ngasih kode belum mikir materi tiga narasumber dia harus pikirin harusnya ya minimal tiga kali lipat dari honor narasumber tadi kan tiga kalau saya sering bilang ke teman-teman ini ya berbuku lah atau apa saya bilang kalau mau offer ya harusnya minimal disamakan syukur bisa dilebihkan dari narasumbernya karena dia bukan kunci jadi dianggap itu hanya penyambung aja itu kekeliruannya padahal tanpa moderator yang baik gak jalan itu ya makanya pernah gini juga mas ada daerah yang saya lupa tahun-tahun berapa dulu jadwal kenceng tiba-tiba gak berkurang karena mulai banyak yang memilih yang penting siapapun gak penting MC-nya yang penting ada MC cuma ada MC cuma saya gak apa-apa itu bilang tapi ada di tahap berikutnya yang saya merasa oh ada klien yang enggak saya maunya kamu karena kamu yang bisa oh mulai mulai tahu nah itu kita yang punya sikap memang harusnya ya jadi saya dulu ngambil semua semua saya embat tapi begitu ya saya realistis usia saya realistis juga saya gak mungkin belajar terlalu banyak karena pasti gak maksimal sehingga saya bukan milih-milih tapi segmen yang memang itu sesuai dengan segmen saya gathering tapi saya kan dulu sempat punya I.O. ya mas dan sempat magang lama di I.O. ya saya mengalami sendiri betapa beratnya seorang MC dari sisi saya sebagai penyelenggara acara ada satu grup musik besar saya datangkan dari Jakarta dibuka oleh grup musik kecil dibalangi nah itu yang harus menyelesaikan MC betul bahkan itu pekerjaan berat sekali kan sering sering apalagi kalau yang pahit lagi itu gini acara mulainya dari sore tapi sorenya itu gak ada acara apapun MC suruh ngomong hanya untuk kepentingan laporan kepada kliennya rasanya itu ya sebenarnya gak gak ada yang nonton tapi kan kalau saya merasa ini saya ngapain ya saya mau suruh ngomong gak ada orang yang penting buat laporan mas tega amat bahkan pernah saya ke MC di tengah-tengah saya mic itu saya lempar ke klien pernah pernah terjadi sekali itu memang salah tapi saya merasa terganggu tapi akhirnya mereka yang minta maaf karena ada di saat yang ya itu kan juga butuh energi butuh timing yang tepat ketika mau ngasih tau direcoki terus lama-lama banyak 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 hal yang korbannya itu ya MC iya oke nah sekarang kita beralih ke mas Anang bukan tiba-tiba sih menjadi seorang fotografer tiba-tiba kalau itu tiba-tiba itu mak berbentuk tiba-tiba pandem bisa ceritain mas sampai sekarang mungkin saya sedikit ya mungkin sama dengan yang tadi saya tidak pernah memproklapirkan diri sebagai fotografer tetapi kalau saya suka dengan fotografi iya perjalanan ceritanya ya itu tadi sama ketika saya dengan bapak bikin konten-konten asal-asalan itu ya karena itu yang pertama kalau fotografi saya gak tau karena pandemi bingung mau apa karena saya di segmen tengah di level tengah kalau tinggi banget aman kalau yang low banget malah ada banyak bantuan sekarang posisi tengah gak ada yang memperhatikan akhirnya gimana caranya mirip-mirip lah kita ini nanggung jadi sempat saya bikin konten sama teman-teman lebih untuk menjaga branding waktu itu karena saya mikir paling ini 4 bulan saya jual mobil saya bikin mas Putut pernah dateng di depan rumah itu wah itu padahal sebenarnya konsep keren itu tapi oke lanjutin tapi energinya habis mas terusan ternyata lah mungkinnya ah nanti kan mobil bisa balik lagi ternyata gak balik gitu nah terus ke foto tiba-tiba ada temen namanya Bravo yang saya kembangannya 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 ke Tunggularum Tunggularum itu di Lereng Merapi Lereng Merapi yang sebelah timur ya barat eh barat ya disitu saya gak gak tahu mau ngapain disana cuman saya waktu itu masih punya sudah punya kamera pocket Sony Rx nah malam erupsi Merapi pas gede-gedenya temen saya si Bravo itu ayo motret saya gak tahu harus motret dimana cara motret aja gak tahu apalagi ini pocket apa namanya pocket yang auto pocket coba cekrek ya gak auto lah malem-malem motret auto terus gimana diset manual dalam pocket yang bisa disetting manual dikasih tahu coba cekrek gak bagus-bagus banget tapi saya sangat kaget ternyata bisa ya sudah habis itu kebablasan cuman karena pocket itu boros saya belalai saya punya kamera yang sebenarnya bukan mau saya pakai loh ini kok saya punya loh daripada saya jual mending saya coba saya pakai yang baterainya masih aman bisa semaleman kuat motret lah jadi saya mengawalnya itu 19 Januari 2021 jadi punya aset Sony R itu gak ketahuan yang itu yang Sony A73 ya Sony Sony Alpha itu gak ketahuan enggak karena waktu itu teman-teman mas daripada kita waktu itu mau bikin film pendek daripada sewa beli aja dengan komplit untuk biar nanti kita bisa bikin terus ya sudah saya beli filmnya gagal perangkatnya mau saya jual saya mikir pasti harganya jatuh saya biarin dulu terus oh iya aku punya ya coba gak tahu cara motret pokoknya dengan ini seminggu bisa 4 kali berangkat jam 8 9 malam nanti pulang bisa jam 6 jam 7 pagi yaudah kayak gitu saya merasa kok saya menemukan sesuatu ya jadi yang tadinya pelarian saya merasa ini saya kayak kontemplasi merasa kayak meditasi aja di tengah apa namanya di atas bukit gitu-gitu akhirnya ke-12an nah murapi mulai agak sering ketutup-kabut dikenalkanlah saya dengan Jatimulyo Jatimulyo itu itu siapa ya mas yang yang ajak dulu teman-teman di gudang digital itu bikin motret bareng di sana sama mas munir bersepuluh kita ke Jatimulyo saya gak tau cara motret dan nangil tau motret beda sama motret melapi kan dua gini bertolak-belakang yang satunya slow banget slow speed yang satunya bener-bener kenceng high speed saya motret 10 orang itu saya gak gabung ke mereka bukan karena apa ada yang satu-dua wah yuk mas gabung sombong saya malu karena gak tau pihak caranya motret akhirnya ada yang dateng satu orang mas hasilnya wah aku belum motret loh dari tamat dingin ngapain aku gak tau caranya terus diajari sama dia gini loh mas gini gini meskipun saya gak bisa pake teori itu akhirnya saya pake film saya sendiri tapi mulai nyoba dan itu pun saya baru tau setelah berapa bulan berikutnya hari itu menjadi bahan ledekan teman-teman yang lain karena hari itu saya pake kaos merah motret burung itu tidak boleh pake kaos merah saya gak tau saya baru tau loh mas iya karena burung masih takut oh alah kalau dulu gak bilang ya gak enak baru kenal akhirnya ya wes coba belas senutup iya walaupun ini bagi para aktivis fotografi burung ya tapi bagi orang awam seperti saya baru tau baju merah kalau mas putut mau jalan-jalan ke apa ya kayak jatimulya lah yang burungnya banyak jangan sekali-sekali pakai baju merah lebih bagus yang alam hijau hitam gak apa-apa coklat dia gak gak takut nah kenapa kemudian jatimulya dan burung itu kayak nyakot gitu ke mas Anang saya merasa gini ketika setelah motret burung itu kok ternyata banyak banyak apa ya istilahnya anugerah yang diberikan Tuhan yang kita gak pernah menjaganya terus saya pernah bilang ke teman-teman anak-anak muda jatimulya sampean ini diberikan anugerah sampean ini punya hak untuk memiliki dia merawat dia bukan kewajiban tapi hak nah kalau hak itu gak sampean ambil ya jangan salahkan kalau saya mengambil hak itu untuk sebenarnya untuk mengugah mereka nah di sisi lain di saya sendiri saya sudah mendapatkan istilahnya hasil foto yang buat saya senang ya akhirnya kan saya untuk mempertahankan itu mempertahankan mendapatkan hasil terus itu berarti saya harus terlibat di kampanye prokstaria di ya program-program yang harus kita lakukan karena waktu itu saya berprinsip juga terutama di jatimulya yang saya masih getor sana itu harusnya masyarakat itu mendapatkan kejarteran lebih dari yang sekarang mereka dapatkan tapi belum karena belum ada yang konsen ke sana meskipun saya yakin mereka sekarang juga lebih bagus daripada dulu karena dulunya mereka pemburu terus apa namanya akhirnya punya kesadaran hasilnya sekarang menurut saya belum maksimal masih bisa dimaksimalkan satu itu yang kedua burung menurut saya kan itu indikator kehidupan kalau di tempat banyak burungnya berarti dia kondisi tanahnya bagus air bagus makanan pendukungnya otomatis jadi bagus juga khawatir aja suatu saat kita gak bisa melihat itu lagi efeknya kan disini di UGM kalau dengan pembangunan yang berdubi-dubi tapi alamnya tidak dijaga tidak menutup kemungkinan suatu saat UGM banjir dan itu kan konyol banget yang di hutan kota di Jogja tinggal satu-satunya disini betul tiba-tiba nanti banjir apa kata dunia kan gitu makanya saya pun juga di UGM sendiri saya selalu isi lain ngomiyang aja bo'ayuk lah bo'ayuk lah dan lembah ini kebetulan juga salah satu spot yang sering mas Anang ada burung apa sih mas di lembah ini banyak mas sebenarnya sebenarnya banyak cuman yang saya tahu saya sempat tampil itu ada meninting ada apa namanya pelatuk kaladi ada takur ada macem-macem oh radeng kabel radeng kabel saya gara-gara itu jadi jadi mau tidak mau mempelajari karena ketika itu apa ya enggak yang mas Anang sering potet di danau lembah itu meninting itu jenis king's fisher jadi dia makan makan ikan makan ikan makan udang nah itu yang yang saya pernah dapat mementum meninting kawin itu itu enggak sengaja juga enggak sengaja itu maksudnya kamera sudah saya set saya taruh di tripod settingnya pas video kebetulan pas kepencet enggak mencet kepencet saya lihat ada burung loh kok kawin untung enggak jadi saya pencet mau saya pencet kalau jadi saya pencet itu off jadinya udah saya biari meskipun hanya berapa detik iya banyak sekali mas Anang mendapatkan momen-momen drama dari burung ya yang kemungkinan itu juga yang akan dijadikan materi pameran disini mas ya ada beberapa yang memang memang saya harus karena pamerannya saya awali di UGM mau tidak mau saya harus menampilkan foto-foto dulu yang ada di UGM oke sebelum itu kita balik dulu ke Jatimulyo ya kebetulan kan saya juga wawancara sama Mas Klik yang ngobrol sama Mas Klik Mas Klik itu saya enggak tahu ya apakah on record atau off camera ya tapi dia bilang Mas Anang itu kalau kesini bisa sampai tiga hari loh nginep disini udah kayak warga sini dan kadang seminggu bisa tiga-empat kali dan cari-cari alasan ke istri bisa kadang-kadang lupa seolah-olah lupa iya tapi kok bisa sampai passionnya sampai kayak gitu apa sih Mas jauh loh Mas Jatimulyo itu jauh 100-100 jam jauh pengacan teman-teman walaupun namanya Kulon Progo itu Mas Jogja tapi Jatimulyo dari pusat kota Jogja itu jauh iya gak tau Mas kayak iya kayaknya seneng aja dan warga disana grap ya Alhamdulillah grap ya welcome terus saya pernah malah pulang jam 9 malam jam 7 pagi sudah disana sudah disana lagi mau nginep ah gak hapein pulang tapi pagi-pagi disana lagi deh nah burung apa yang favorit disana eh bukan favorit pertanyaan saya yang pertama itu ini dulu yang paling susah dipotret paling susah dipotret disana apa ya banyak sih yang sudah mulai susah gak maksudnya dari sisi kita mendapatkan potretnya ya kan oh ada ya burung-burung tertentu yang wah kalau dapat ini itu ibarat mancing dapat baronang atau dapat apa gitu kalau buat saya kalau buat saya dulu kayak keadalan birah namanya itu agak agak gak kampang meskipun agak gede sebenarnya terus dulu sulingan tapi sekarang udah agak kampang sulingan tuh sekarang gak gampang udah sudah ada mulai ada lagi kalau raja raja udang raja udang api gampang raja udang api ya masih sering ada raja udang api ada cekakak jawa itu agak gampang lah saya stoknya ribuan jadi cuma favorit saya itu memang raja udang api raja udang api ya madu jawa madu jawa yang merah gak tau itu seneng aja nanti ini ya minta stoknya ya fotonya mas seneng ya supaya kita punya gambaran pemirsa punya gambaran apa burung-burung yang disebut karena kami sekalipun disana dan mereka jago motret tetap saja banyak yang gagal rabiasa lagia medis telkah anunis melayu itu yang jadi alibi kedua saya jadi saya kenapa gak teknik gak terlalu mempelajari teknik alasan sebenarnya alasannya karena kemampuan tapi seolah-olah gini objek saya objek bergerak saya kalau berpatokan pada teknik saya mikirin ini objek ini udah pergi lebih baik dia ada saya cepat aja nanti saya pelajari ini keliru oh ini harus perubah ini besok saya ulang lagi karena saya eh kalau kebetulan pas dapet yang settingannya ternyata tepat saya dapet momentum momen itu gak akan bisa diulang alas aja begitu tapi itu juga berbawa-bawa keberuntungan juga gak sih mas dapet pasti ada ya pasti nah disini ini yang paling suka beruntung tuh kalau kayak gitu Ali Ali itu buh dia selalu gambar rapi iya itu semua di apa ya di kehidupan semuanya kan pasti itu ada yang orang ini kru-kru ini memang ya orang-orang kamera ya suka motret semuanya kecuali si Jiki kok tau motret oh dia motret video berarti jadi sudah ada videonya kalau ini jagoan street keren ikut lomba foto aku kan baru bikin yang yaudah lewat enggak ini baru jalan baru jalan nanti sampai tanggal 30 di Jatimoyo burung di Jatimoyo terus ada dua kategori foto satu berding satunya Jogja Night Live oh jagoan ini itu foto videonya destinasi wisata itu wah Ali ini tapi itu untuk pelajar dan mahasiswa wah dia itu dia itu menemukan tempat-tempat yang saya yang sudah 25 tahun lebih di Jogja yang enggak tahu Ali ini gumun melu ini kalau ini ini jagoan street semua aku suka street sebenarnya tapi kadang-kadang enggak pede saya enggak pernah apa ya saya itu jujur sampai sekarang pun saya enggak pede karena yang dihadapin burung jadi pede burung pede gunung ya pede gunung pede tapi kalau orang apalagi model saya itu enggak paling enggak bisa kalau saya model kalau nyetri itu ada seninya ya seni aku tahu tukang parkir di salah satu pasar jebule mantan apa lah residivis atau apa sehingga ketika saya habisin mas tolong jangan di ini tapi terus jadi teman ngobrol terus bikin kejahatan apa malah cerita tapi itu bagian seni dari nyetrit istilahnya tantangan karena kadang-kadang foto itu yang lebih penting tidak sekedar hasil fotonya tapi cerita dibalik itu dan foto itu pasti akan bicara cerita dibaliknya cuman kadang-kadang tidak semua orang bisa memahami sehingga butuh narasi butuh caption nah aku harus banyak belajar dari mas kudut cara bikin caption dan narasi saya lemah sangat kalau saya itu sebetulnya bikin captionnya mas fotonya itu hanya ilustrasi om saya itu saya itu bukan foto cover om saya kemarin yang nulis di jawab pos itu itu aja nekat itu mungkinnya bisa iya tapi ya setelah menguatkan batinia dan bola oke nah ada enggak tujuannya dulu itu deh tujuannya bikin pameran fotografi burung dan itu dilakukan di lembah UGM menarik itu enggak di dalam gedung ya itu apa mas yang pertama sedikit saya ralat memang pamerannya mayoritas nanti burung oh bukan hanya burung bukan hanya burung ada satu dua perjalanan kan perjalanan saya ke apa namanya dunia fotografi ini sehingga ada mungkin ada merapi ada heritage ada pantai ada apa tapi beberapa frame aja berarti yang 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 prambanan yang bagus banget itu ada prambanan nanti ada juga borobudur ada nah cuman memang mayoritas burung karena perjalanan kesini semakin banyak satu yang dari sisi itu karena dan ini murni foto baru nanti pameran kedua itu yang full kolaborasi sama pelukis itu nanti ada yang di berikutnya dan itu bukan bukan yang tanggal 12 bukan 12 full foto ini pasti tayang sebelum tanggal 12 Agustus ya nanti teman-teman tanggal 12 Agustus Mas Anang Batas akan melakukan pameran tunggal fotografi di Lomba UGM ya dengan sere bukan sere monial dengan acara yang pasti gayeng namanya juga seniman nanti ada musiknya juga musiknya ada Mas Nci terus ada kalau jadi yang buka Bu Rektor Bu Rektor UGM rencana juga orasi kebudayaannya Prof. Markus terus penutupannya itu ada wayang tapi yang dalang Nganyok oh anu pernah dielancar kepala keamanan bisa dalang dia mau pensiun sebagai polisi kan dia masih polisi masih nah dia mau pensiun dan itu sekalian dia pensiun dia dalang di penutupan pameran saya tapi beliau berarti bisa dalang mestinya saya gak tau persis juga cuman ini proses cerita cerita lucu-lucuan kita teman-teman gelanggang itu jadi itu memang menutup pameran tapi sebenarnya pameran itu tidak untuk ditutup dalam konteks itu tapi melanjutkan ke berikutnya disimbolkan dengan Nganyok Dalang itu Nganyok Dalang tapi Nganyok itu pensiun dari polisi tapi masih sebagai kepala keaman UGM pernah diwawancara di mojok dicari aja itu suka duka satuan pengaman UGM menarik itu juga nah itu rencana itu di tengah-tengahnya juga workshop-workshop nanti ada workshop fotografi mungkin juga ada apa namanya kayak semacam kuliah kuliah pendek lah tentang ya tentang macam-macam dengan kaitannya dengan filosofi kehidupan ini tapi baru kita rencanakan itu 12 sampai 20 Agustus iya carat ya teman-teman 12 sampai 20 Agustus di Lembah UGM gimana mas rasanya mendekati hari-hari tadinya sebenarnya saya gak pernah saya kenorangnya mengalir ya mas kadang mengalir kadang mengidul kadang mengelon tadi aja saya pikir ya sudah lah biasa aja tapi ternyata tinggal sebulan dan belum progresnya juga anget-angetan aja sekarang masih proses pemilihan foto-fotonya duitnya belum ada jadi tetap tetap ternyata deg-degan juga jadi silahkan yang mau menyeponsori pameran ayo mas Anang loh ya sampai kan saya sampai jualan merchandise untuk membiayai pameran itu menunjukkan keseriusan keseriusan jadi saya meskipun saya itu mengalir tapi karena ketika saya sudah memilih sesuatu saya pasti seriusi itu saya mempersiapkan maksimal hasil urusan kedua tapi saya proses perjalanan itu saya yakini saya harus menyikapi dengan serius gitu jadi memang mayoritasnya burung nantinya burung dengan berbagai jenis satu jenis burung itu posenya macem-macem sehingga saya bukan pameran kalau saya bicara ini bukan pameran semata-mata fotografi tapi cerita perjalanan pertama sehingga saya harus memperkuat dari sisi apa ya sisi cerita itu termasuk konsep yang saya pakai filosofinya itu kan tangga bambu tangga bambu jadi disini nanti untuk display itu pakai tangga bambu kenapa ya yang pertama tangga bambu kan itu untuk kita naik yang pertama ya tapi dengan tangga bambu kita tidak boleh naik secara kemerusung tidak boleh turun dengan kesusu semua harus dengan kehati-hatian dan saya merasa saya dengan tangga bambu yang jadi filosofi ini apa ya saya ini seperti saya secara otomatis dengan kasusnya pandemi saya memotret ini saya terpanjat tapi saya tidak boleh terperanjat jadi saya naik tapi saya gak sengaja kok ini bukan gak sengaja tapi saya gak terlalu punya target khusus untuk naik sampai ke level 8 dan saya gak boleh terlalu wah saya harus naik kenceng ayo mau meledak tipuan gitu tapi enaknya di Jogja ini mas ya banyak fotografer yang profesional itu baik hati sih ya baik hati salah satu yang salah satu yang menawarkan diri memilih foto-foto saya itu justru fotografer saya oblo oblo itu sampai dia yang malah menawarkan diri saya waktu itu kan aku raih soy caranya milih foto caranya pising saya yang apa tapi aku tapi tak pilih sih ya ya yang terjadi mas oblo itu saya kirimi foto ribuan jumlahnya dan akhirnya juga satu dua jenis itu sudah dikirim saya bersyukur dia mau membantu ditambah mas Munir sebenarnya juga itu dia fotografer yang senior juga tapi mau membantu itu buat saya menyenangkan ditambah teman-teman yang lain yang bukan sekedar fotografi tapi teman-teman antro misalnya ya meskipun kadang-kadang ya apa ya marai saya stres karena kakek anusul iya karena eh kakek ini motret kan bukan sudut fotografimu sehingga bicara ini kamu bisa bercerita dari sisi antropologi gak se PR tapi ya untungnya itu ada di dalam pikiran saya memang ya saya ada bertanggung jawab jadi kayak gitu termasuk saya milih judul juga sesuai dengan proses untuk yang pertama ini saya pake judul fotodidak fotodidak karena saya memutretnya dengan fotodidak meskipun tetep belajar secara rasa secara teknik tapi ya mempelajari dari temen-temen dulu istilah shatter aja gak tau diafrahma gak tau yopo masang tripod aja gak tau dulu tripod menjadi monopod yang gak tau dari landscape jadi potraf dan itu buat saya itu satu cerita yang ya menyenangkan kegoblokan satu kegoblokan dua itu buat saya kalau saya gak tau dengan kegoblokan itu saya gak akan menemukan solusi dari kegoblokan itu tapi teman-teman ya kadang-kadang orang memang ada banyak orang yang gak bisa diiri di dunia ini salah satunya ya mas Anang ini kenapa? ya belajar memotretkan relatif baru ya mas sangat hasilnya ya pas-pasan juga gak lah banyak banyak fotografer juga ya kalau ditabrak ditabrakkan dengan temen-temen fotografer saya gak ada apa-apanya saya lebih kegini pameran ini membuktikan keseriusan saya salah satu pesan buat saya sendiri sebenarnya tapi itu mau di aku mau dari teman-teman mau gak satu usia saya sudah semakin tua yang kedua terhajar pandemi artinya apa? saya harus punya aktivitas lain yang satu buat merefresh diri saya yang kedua ketika mendekati usia-usia yang dalam terape mungkin saya yakin juga tidak akan setiap saat saya lagu kan di dunia panggung sehingga saya harus menemukan aktivitas spirit baru nah saya menemukan disini sehingga ibaratnya kalau mau pegawai negeri atau mau apa mau pensiun benora post post sindrom ya harus menemukan something nah nilalai saya menemukan disini dan saya bersyukur saya banyak diberikan kemudahan oleh Tuhan dengan berbagai talenta yang ya kalau mau jujur ya saya main film juga karena tiba-tiba aja saya dulu sempat standar komedi saya tiba-tiba aja diundang gak gak pernah kayak merencanakan saya mau jadi sesuatu ini saya mau gitu enggak dan itu saya sangat mensyukuri itu meskupun ya yang tadi itu jadi setengah-setengah gak ada yang fokus mau kemana gitu tapi itu bagus mas jadi aktivitasnya banyak aktivitas banyak itu kan yang bikin kita gak stress salah satunya itu kan kadang-kadang stress juga mas karena gak jadi fokus maksimal yang mana milih ya bingung kalau dalam kondisi harus memilih ya iya ada cerita lagi yang ketika saya akhirnya punya hobi memotret terutama burung sekarang kalau punya kerjaan luar kota apalagi di daerah yang kira-kira ada spot-spot burung satu berangkat saya pasti lebih berat bawaannya yang kedua saya pasti jobnya sehari saya bisa extend dua-tiga hari yang ketiga pulang yang dibawa uangnya pasti lebih sedikit daripada dulu malahan itu kan kebalik-balik tapi sementing atini seneng itu kunci kunci utama satu artinya seneng dan kedua akhirnya dimaklumi sama keluarga itu sudah apa kan dulu susah mas ketika apalagi pandemi dulu saya ketahuan waktu vaksin pertama tensi saya itu tinggi banget vaksin itu sampai tensi saya itu atasnya 200 bawahnya 100 berapa 120 tinggi banget istri saya khawatir saya sampai taruhan waktu itu masih motret merapi oke malam ini aku berangkat di tensi besok pagi saya pulang kalau ini tetap apalagi kalau naik saya berhenti sama sekali karena saya yakin kan saya disana mereflash diri pulang di tensi turun mas aku menang udah dan semoga ini juga jejak kemenangan mas Anang amin ini step untuk berikutnya tapi memang ini ya teman-teman ini tau lah memotret memang membuat revest pikiran ya sajannya apa mas sudut pandang kita aja kadang-kadang kita motret dibebani dengan target ya itu jadi beban lagi saya gak pernah target sempat di ini ditegur oleh istri karena saya kan hampir gak punya hobi ketika stres baca buku baca buku itu kan malah mikir jadi ketika saya mulai seneng sama teman-teman ini nyetrit lah atau apa ya punya ini ya iya kalau saya kan refreshing saya itu kerja karena keseharian saya itu nganggur saya pengangguran profesional jadi refreshing saya kerja kalau bekerja itu itu kayak wah refreshing dari keseharian oke mas Erang sudah satu jam lebih ini juga sudah mulai temaram di lembau UGM sekali lagi semoga sukses amin mas Anang Batas dari Raja Pelesetan ke Raja Udang Raja Udang terima kasih mas stepnya stepnya jelas kita pikirkan pasti karena Mas Anang itu seorang seniman oke teman-teman sampai ketemu lagi di acara podcast selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati